Karena mereka sudah terlalu lama di luar gitu ya, kan banyak kasus-kasus di Indonesia ini yang sebenarnya cukup memicikkan mata I know that, makanya gue tanya sama lu Makanya kita mau tanya, tau gak tentang masa ini dan bagaimana pendapatnya Oke, so this is hard talk Gue aja tuh baru tau duo, namanya duo serigala tuh kemarin Ya ampun, kemana aja Om Deddy, pertama kali tau sebelum terkenal DJ Elo DJ Elo Itu aku baru tau dari malam Gak, kita gak bahas tentang kosip gitu lah Oh, oke Kita bahas tentang yang lebih bermutu Nah, lebih berbobot dan lebih memprihatinkan mungkin ya Ada dua, ini ya terserah, boleh dipilih cinta mau yang mana, Vivi mau yang mana Ya, sure Sorry Oh, cewek pilih duluan ya Ini sedia, satu cinta atau aku Bawa drugs ke Indonesia Bawa drugs ke Indonesia, kalau gak salah Ya, sembilan 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 Setelah hari katanya ada 50 orang Indonesia gara-gara drugs ini yang meninggal Lebih pantas buat mereka Karena? Karena mereka udah ngambil hidup banyak orang-orang dan kalau mereka dipenjara untuk selamanya mereka gak akan pernah benar-benar hidup Mereka di penjara Mereka di penjara Mereka gak bisa hidup kayak kita Mereka di penjara Mereka di penjara Mereka di penjara Setiap tahun ya Oh iya, tapi kali ini bocornya lewat Google Drive Right Jadi kayak sekarang ada teknologi Lebih keren berarti Keren Orang-orang yang nge-hack For me Ini apa nih? Gue harus ngapain? I know, I know about this stuff What do you think? Well, pertama Setahu aku sekarang UN udah bukan jadi tolak ukur lagi untuk orang-orang masuk universiti atau apa segala macam, right? Ya tapi kalau sekarang soal ujian bocor dan tiap tahun bocor Dan kemarin saya dapet email tanggal 4 Right Dari anak SMA yang memberikan saya email soal jawaban buat tanggal 5 Itu beneran ada Oke Dan tadi saya baru aja nge-tweet dan menginstagram kan saya tanya ini benar apa gak? Karena saya mau konfirmasi Nah kalau setiap tahun bocor dan ada kejadian gitu gimana? UN harus masih ada apa gak? Menurut gue sih fokusnya bukan lebih ke UN atau enggaknya Sebenernya ini demand and supply aja Supply and demand aja Amin Yang harus diperbaikin adalah mental-mental para mahasiswanya segala macam It doesn't matter gitu Ini ada soal UN dan ada jawabannya bocor atau enggak Sebenernya lebih ke value-nya itu loh UN Ini adalah email yang saya dapet Tanggal 4 Saya dapet email pribadi Saya tweet kemarin Tanggal 4 gak di tweet nih? Enggak, sehari ini Tanggal 4 saya dapet ini Ini adalah jawaban untuk tanggal 5 Ini ke email pribadi saya Ini saya sebarkan hari ini Saya mau tanya ini asli atau tidak benar atau tidak Kalau misalnya benar Dan anak yang meng-email saya minta dirahasiakan identitasnya Karena dia membeli ini untuk email ke saya katanya Wah Nah gimana nih kalau misalnya sampai seperti ini Kalau gue boleh saran sih Kalau misalnya mau ada ujian nasional aja Mendingan jalan PG Mendingan bikin seru SI Terus kayak dibikin kayak Aku setuju Apa namanya jawabannya tuh Jawaban yang benar-benar individu tuh satu individu beda-beda Jadi gak ada yang exact Jawaban yang benar-benar kayak A doang Ya dan 1 more thing Aku pengen tambahin Kayaknya anak-anak di Indonesia harus diajarin bahwa Yang penting itu bukan cuma nilai yang kita dapetin Proses belajarnya penting juga Makanya benar-benar kata Bidi Mendingan tulisan essay aja Jangan multiple choice Karena kalau essay itu opinion kita sendiri Dan gak bisa nyontek You can't copy somebody else's essay Tapi kan kalau misalnya essay Mungkin susah sekali untuk diperiksa Jutaan orang Iya itu dia Makanya itu mungkin harus ditambahin ya Ya ini kalau misalnya jadi essay Paling jadi kayak guru-gurunya harus kayak meriksa Waktu periksanya akan lebih panjang Tapi ya Menurut aku nih kalau ujian kayak gini A, B, C, D segala macam Gampang sekali untuk Dapet jawabannya gitu Essay Opini orang beda-beda masing-masing gitu Dan kalau mau contek juga kayak Wah panjang banget ya jawabannya Ya If it's too hard Solusi lain itu kayak di Amerika Misalnya setiap UN itu gak ada Tapi kalau orang mau masuk university Mereka harus ambil yang namanya SAT Atau ACT Itu standardized test Untuk ngeliat kalo You know semua anak-anak Amerika itu Apa Mental capacity nya sama atau engga Dan itu Mungkin itu bisa jadi solusi buat Indonesia Tapi What else was gonna say Selain itu I mean Kayaknya Kita harus lebih disiplin juga Karena kita mau Indonesia maju Kalo kita mau Indonesia maju Kalo kita mau Indonesia maju Kita gak bisa Ngebiarin anak-anak ini Nyontek Dan cuman Ngafal doang kalo ke sekolah Memorization Tidak penting It's the learning process It's the learning process And if they can't do that Then 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 We're Then we're in trouble Oke Tapi memang masalah-masalah ini memang pelik ya Dan banyak jawaban yang memang akhirnya berbeda-beda bagi setiap orang ya UN sendiri sudah dimasalahkan sejak tahunan yang lalu ya Itu juga dengan hukuman mati sudah dimasalahkan sejak Wah udah berkali-kali tapi ya Mungkin apa yang terbaik buat bangsa kita lah Mungkin kesadaran diri dari orang-orangnya itu sendiri ya kan Kalo ada bocoran supply and demand Kalo ada kebocoran tapi tidak ada yang beli Tidak ada yang membocorkan Kalo ada narkoba tapi tidak ada yang pake Tidak ada yang menjual ya kan Justru narkoba terjual karena ada yang pake Oh snap Jawaban terjual karena ada yang beli Jadi Secara tidak langsung Dua-duanya bersalah Baik para penjual Baik para pemakai Ataupun para pembeli Well Anyway Thank you for both of you Terima kasih Thank you for having us Tapi saya bilang saya I'm trying to find a quote A quote yang perfect for you Then I think This can be a good quote Oh I love this quote Bahasa Indonesia nya agak sulit Tapi bahasa Inggrisnya aja To live in the rarest thing in the world Because most people are just excess That's Oscar Wilde Untuk menjadi hidup Itu adalah hal yang sangat amat jarang Di dunia ini Hidup itu jarang Hidup itu sulit untuk di dunia ini Langkah Langkah Kenapa? Karena kebanyakan manusia itu Cuman ada doang Ya ada aja Tapi tidak pernah benar-benar hidup Hidup Right Dari Ambassador Australia Sampai menarik ambasador nya Karena eksekusi mati Tetap dilaksanakan apapun yang terjadi What do you think about that? Ya jadi aku dengar Kalau gak salah ada 10 drug dealer ya Yang bawa drugs ke Indonesia Kalau gak salah 9 9 Terus 7 udah dibunuh Udah dieksekusi 2 masih hidup Karena Karena yang satu katanya di Filipin Ada menjadi saksi ya Tapi gimana menurut aku Pertama-tama Kalau aku sih Personally setuju sama yang namanya Death penalty Setuju Setuju Apalagi orang-orang ini Setiap hari katanya ada 50 orang Indonesia gara-gara drugs ini yang meninggal Kali aja 50 kali 30 hari atau 50 kali 365 hari Satu tahun itu banyak banget orang yang meninggal gara-gara mereka Ya tapi mereka sudah dihukum ada yang sampai 16 tahun Menurut aku gak cukup Actually You know what Menurut aku I change my mind Sekarang aku udah pikir Aku sebenernya Setuju sama yang namanya hukuman mati Tapi kalau untuk orang-orang ini Harusnya mereka dipenjara seumur hidup aja Selamanya Karena itu bakal Lebih pantas buat mereka Karena? Karena mereka udah ngambil hidup banyak orang-orang Dan kalau mereka dipenjara untuk selamanya Mereka gak akan pernah benar-benar hidup They're stuck They're Ya mereka Tanya Wow Nah gimana nih kalau misalnya sampai seperti ini Kalau gue boleh saran sih Kalau misalnya mau ada ujian nasional aja Mendingan jalan PG Mendingan bikin seru SI Terus kayak dibikin kayak Apa namanya jawabannya tuh Jawaban yang benar-benar individu terus Atau individu beda-beda Jadi gak ada yang exact Apa? Jawaban yang benar-benar kayak A doang Ya dan one more thing Aku pengen tambahin Kayaknya anak-anak di Indonesia harus diajarin bahwa Yang penting itu bukan cuma nilai yang kita dapetin Proses belajarnya Penting juga Makanya benar kata BD Mendingan tulisan SI aja Jangan multiple choice Karena kalau SI itu opinion kita sendiri Dan gak bisa nyontek You can't copy somebody else's SI Diperiksa jutaan orang Iya itu dia Makanya itu mungkin harus ditambahin Ya ini kalau misalnya jadi SI Paling jadi kayak guru-gurunya harus kayak meriksa Waktu periksanya akan lebih panjang Tapi ya Menurut aku ini kalau ujian kayak gini A, B, C, D segala macam Gampang sekali Untuk lo dapet jawabannya gitu Lo SI Opini orang beda-beda masing-masing gitu Dan kalau mau contek juga kayak Wah panjang banget ya jawabannya Kayak susah gitu If it's too hard Solusi lain itu Kayak di Amerika misalnya Setiap UN itu gak ada Tapi kalau orang mau masuk university Mereka harus ambil yang namanya SAT Atau ACT Itu standardized test Untuk ngeliat kalo You know Semua anak-anak Amerika itu Apa Mental capacity nya sama atau engga Dan itu Mungkin itu bisa jadi solusi buat Indonesia Tapi What else was gonna say Selain itu I mean Kayaknya Kita harus lebih disiplin juga Karena kita mau Indonesia maju Kalo kita mau Indonesia maju Kalo kita mau Indonesia maju Kita gak bisa Ngebiarin anak-anak ini Nyontek Dan cuman ngafal doang Kalo ke sekolah Memorization is not important It's the learning process And if they can't do that Then Then we're Then we're in trouble Tapi memang masalah-masalah ini memang pelik ya Dan banyak jawaban yang memang akhirnya berbeda-beda bagi setiap orangnya UN sendiri sudah dimasalahkan sejak tahunan yang lalu ya Itu juga dengan hukuman mati sudah dimasalahkan sejak Wah udah berkali-kali Tapi ya Mungkin apa yang terbaik buat bangsa kita lah Mungkin kesadaran diri dari orang-orangnya itu sendiri ya kan Kalo ada bocoran supply and demand Kalo ada kebocoran tapi tidak ada yang beli Tidak ada yang membocorkan Kalo ada narkoba tapi tidak ada yang pakai Tidak ada yang menjual Justru narkoba terjual karena ada yang pakai Oh snap Pejawaban terjual karena ada yang beli Jadi Sekarang tidak langsung Dua-duanya bersalah Baik para penjual Maupun para pemakai Ataupun para pembeli Well Anyway Thank you for both of you Terima kasih Thank you for having us Tadi saya bilang saya I try to find a quote A quote yang perfect for you Then I think This can be a good quote Oh I love this quote Makanya agak sulit Tapi bahasa Inggrisnya aja To live in the rarest thing in the world Because most people